Promosikan potensi wisata Kota Banjar Pemerintah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar Jawa Barat menggelar Lomba Dayung dalam Citandoi Festival pada Minggu 25 Februari 2024 Salah satu Lomba Dalam Festival tersebut yang menyedot perhatian masyarakat adalah Lomba Dayung dan Penyelamatan Acara tersebut berlangsung di saluran Irigasi Dogo, Kelurahan Bataruman, Kecamatan Bataruman Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar, Didi Suhardi mengatakan selain memperingati hari jadi ke-21 Kota Banjar, kegiatan tersebut juga untuk mempromosikan potensi wisata Citandoi Festival 2024, salah satunya adalah Lomba Dayung yang diselenggarakan antar OPD, Desa Kelurahan dan juga sekolah Menurutnya Kota Banjar merupakan salah satu kota yang terbelah dengan sungai Citandoi, sehingga perlu mengangkat potensi yang ada Dia menjelaskan beberapa kali berharap ke depan adanya Citandoi Waterway Agar tetapi hal itu dapat terwujud jika pembangunan bendungan Lewikris selesai Harapan ke depan kita sudah berkali-kali ingin adanya Citandoi Waterway Tapi mungkin nanti itu setelah Lewikris sudah beres sehingga alur air bisa stabil Sementara itu rangkaian kegiatan Citandoi Festival tersebut sudah berlangsung sejak tiga hari terakhir dengan berbagai acara Seperti Lomba Fashion Show, Penebaran Peni Ikan dan Lomba Dayung Sandi Harapan Rakyat Banjar